Terima kasih Terima kasih Aku, bukan gue Bukan lu Nah itu identitas yang imaterial Tadi, coba kembalikan dulu Ke Medan, apa-apa yang menjadi Hakikat budaya Medan Yang bisa kita pertahankan untuk menunjukkan Identitas diri kita Perbicara inilah yang khas Medan Imaterial itu bahasa Pakaian sudah didominir oleh Bati misalnya kan Jadi sebagai lanjutannya Pak Warah begini Ini menyangkut masalah cagar budaya Presiden Jokowi telah mencanangkan Itu cagar budaya di Medan Di sekitar lapangan Merdeka Nah pertanyaannya Budaya yang mana? Budaya Indonesia kah? Atau budaya daerah kah? Atau budaya Medan kah? Yang tidak jelas juga Budaya Medan itu apa? Dalam bentuk material ya Kemarin itu Waktu berbincang dengan Warah juga Yang mengatakan bahwa Kota Medan itu terbentuk Ya Dibentuk Oleh Tewen Heis ya Itu Tewen Heis Membentuk itu Karena ada perkubunan tembakau Kepikir laku Ya tembakau asal mulanya Sehingga menjadilah Medan itu Kalau tak ada tembakau Tak ada Medan di barangkali Apakah betul pikiran laku itu Warah? Gini Bang Kalau kita berbicara tentang tembakau Tembakau itu sebelum datang Ninhuis pun sudah Nah Ya Betul Justru karena itulah Maka Ninhuis mengembangkan tembakau Apa yang kemudian Dia lihat di Di sini Dan kemudian setelah dibentuk Kerajaan Delhi itu tadi Ini wilayah ini Dijadikan menjadi Wilayah Delhi Namanya menjadi Tembakau Delhi Tembakau Delhi Jadi kalau Abang lihat pun Simbol-simbol Sumatera Utara Di kantor gubernur sana Tetap ada itu tembakau Di Universitas Sumatera Utara pun Kalau nggak salah saya Salah satu simbolnya itu Ya tembakau Jadi Ya mungkin The founding fathers kita Di Sumatera Utara ini Melihat itu Sebagai sebuah simbol Pemersatu kita Di Sumatera Utara ini Yang Kita tidak sadar Karena Kekurangan kita Kesalahan kita Tidak mengelaborasi Literatur-literatur Ini kan Mengelaborasi literatur Kan hanya kita Tidak semua Masyarakat Seperti kita Dan itulah yang Perlu kita Konjolkan Contoh lah misalnya Kalau tembakau Dalam kalangan masyarakat Apa yang nggak ada Di Medan ini Lihat misalnya Perkawinan-perkawinan Orang Minangkabau Tetap ada disitu Disuguhkan tembakau Ya Melayu Sirih Nah itu kan Universal itu Itu salah satu simbol Ya 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 Enggak ini Deli ini Bahasanya dari mana Apa Singkatannya dari Delisius Atau apa Kenapa Di belawan Itu belawan Deli sampai sekarang Nggak pernah Lepas Apakah Delinya itu Dari bahasa Apa Delinya Apa dari New Delhi sana Atau Delinya Deli Apa namanya Delisius Itu 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 mesti Jauh lagi Kita laca Kalau kita lihat Bagaimana terbentuknya Kerajaan Deli ini Ini kan Kalau kita lihat Tokoh pendiri Kerajaan pertama Kerajaan Deli ini Itu kan Orang Gota pahlawan Gota pahlawan Utusan Raja Aceh Yang kemudian Untuk memperkuat Eksistensinya Dikawinnya Salah satu Anak kedatukan Yang kuat Kedudukannya Di daerah ini Ya karena Biliknya di Aceh Dikawinnya Sultana Aceh Iya Bisa Sama orang Melayu Iya Tetapi yang jelas Wilayah ini Konotasi Deli Itu muncul itu Itu Setelah Belanda datang Kemari Artinya Bukan gak mungkin Deli itu dari Delisius kan Ya bisa juga Kalau Bisa aja Bisa aja Nama Deli itu Mungkin dari satu suku Gak tau Tapi kalau kita jalan Di Eropa Kita jalan di Amerika Banyak kita lihat Deli Deli Tapi itu Singkatan Delisius Enggak Singkatan Deli Delicatessen Oke Delicat Delicatessen Delicatessen itu Adalah jual-jual makanan Jual-jual penyedap Rasa Jadi Deli itu mungkin Sudah terbawa Itu dilegitimasi Belanda Jadi sama Seperti begini Kalau menelusuri Itu salah satu contoh Dan saya pikir ya Ya wajar Wajar saja Kita pertanyakan Seperti yang Diapakan oleh Bung Jaya Tadi ya kan Mungkin abang-abang Polonia Tahu gak Dari bahasa Apa Polonia Karena ada Dewanya Itu Polonia Itu kan Itu Polonia 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 Zaman Belanda Di kawasan itu Ini kan yang membuat Membangun kebun tembako Di sini Berinfestasi kan Bukan Belanda Iya Belakangan Datang kemari Setelah di sini Sukses perkebunan itu Itu swasta-swasta Eropa Orang Amerika Orang Belanda Orang Jerman Masuk kemari Salah satu Perkebunan itu Milik Orang Polandia Jadi Muncul stigma Itu disana itu Kebun orang Polonia Coba lihat Kamu sebahasa Inggris Kitanya menyebut Orang Belanda itu Orang-orang Polandia itu Polandia Kalau lihat Kamu sebahasa Inggris Bahasa Belanda Polonia itu Dalam bahasa Belanda Artinya ya Polandia Makanya namanya itu Polandia Maryland Misalnya Perkebunan Maryland Itu kan Amerika Maryland Lidah-lidah kita Orang Medan ini Enggak Apalagi orang Jawa Ya jadi Maryland 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 Mereland Mereland Jangan lama ya Jadi Maryland Warah Cuma Kota Bangun tadi itu Kota Bangun tadi itu Kan ceritanya Yang Dia Anak apa Yang perempuannya Sakit Dibuatidu Dukun itu kan Itu apa Itu Medan Madan Madan ya Sakit Waktu itu Dukun Sakit Tanya orang Mana Pak Dukun Nungap Orang Medan ini kan terbiasa Dengan bahasa Sebalik Nungap Kota Bangun Maka nama Kota Bangun Sekarang Kota Bangun Datuk Kota Bangun Karena Itu sakit Mana Nungap Nungap itu kan Asli Medan Ya Bahasa ya Sekarang morfologis Tapi kalau diurut Ke belakang lagi Itu kan dari Nama Dewa Polonia Ada Itu mungkin dari sana juga Tapi udahlah Jauh kita bicarakan Kita kembali Medan ini tadi Seperti yang kuinginkan Identitas tadi ya Identitas Medan ini Jadi ini memang Kerisauan kita juga Di lapangan Merdeka itu Sekarang sudah Mulai Di Gali 8 meter ke bawah Tak tahu Menjadi apa Dan kemudian Nanti akan Cagar Budaya Cagar Budaya Model apa Itu pertanyaan Modelnya Kalau kita mau Bangun Tugu Tugu apa Seperti yang Aku tanya tadi Kemarin Pak Baharudin Nampilkan foto Yang Tugu Aritonang Aritonang itu Belum sempat Aku tanya Apa artinya Tugu itu Kenapa dia dua Begitu Tiga Nah tiga Aritonang itu Opus Tugu Raja Gugug Semare-mare Jadi anaknya Ada tiga Jadi Tugu itu Memang melambangkan Tiga itu Dan itu Di Muara Di Tugu Pak 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 Mara Di daerah Batak 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 Land Kalau kita Lihat misalnya Aku tinggal di Bogor Di Bogor ini Begitu kita masuk Dari Kujang Luar Dianto Ada Tugu Sar Kujang Nah ke Medan Kalau kita masuk Medan apa yang kita Lihat Kalau masuk ke Medan Gak usah Dilihat Tapi dirasakan Kata orang ini Dulujuk ya Kalau ke Medan itu Tangan Keluar Reginella Pakai jam tangan Itu Itu tidak Sekarang lain Tapi Kalau kita Tengok Sampas Di mana-mana Itu juga Itu juga Tidak Tidak apa Tapi Saya Benarnya Tadi Pak Isari Bilang Tembakau Awal mulanya Dari Tembakau Deli Tadi sudah Dijelaskan Oleh Pak Pak Bahara Tapi juga Orang-orang Kesehatan Pasti juga Menolak Itu Pak Is Pasti Kalau itu Nanti Dijadikan Itu macam Identitas Sebenarnya Karena itu Tapi sekarang Bang Sekarang Kayak di Mamara bilang Itu logo Yang usuhnya Juga ada Kalau gak salah Aku ada Iya Tapi Bagian dari Sebuah Gambar Itu pasti Tidak hanya Tembakau Barangkali Untuk pertanian Ada bagiannya itu Tapi Artinya Kalau untuk Kota Medan Sebagaimana Ceritanya tadi Itu kan Tembakau Deli Tidak Di Kota Medan Paling Pas Sebenarnya Kalau Dia bilang Juga Bahasa Tapi Non-material Bahasa Indonesia Itu Khususnya Lahir Dari Kota Medan Itu yang Saya usulkan Pak Mara Katakanlah Botonya Ini Medan Bung Atau Barangkali Kalau Anda Bilang tadi Kau Dari Bahasa Identitas Anda Saya Sudah Melontarkan Kam Jadi Bukan Kau Itu Terlalu Kasar Kan Gitu Kalau Orang Karo Kam Jadi Jadi Kalau Saya Melihatnya Memang Harus Inventarisi Lagi Harus Kita Kalau Material Apa Atau Kemarin Ada juga Gambar Gedung Wali Kota Ada Lagi Gedung Kantor Pos Kalau Terlagi Water Leading Saya Melihatnya Terlepas Bang Efek Dari Tembako Itu Banyak Mudorat Tapi Tembako Merupakan Satu Kebanggaan Untuk Kota Medan Dan Sangat Populis Sangat Populer Dan Memang Segala Sesuatu Yang Ada Di Dunia Ini Tidak Mungkin Diciptakan Oleh Allah Kalau Tidak Bermanfaat Oke Kalau Memang Itu Juga Ada Salah Satu Kita Inventarisir Tembak Kau Deli Atau Seperti Usul Saya Dari Dulu Durian Durian Medan Jadi Itu Ada Durian Medan Ada Betul Iya Jadi Kalau Durian Eh Bang Bahar Kan Dari Durian Durian Kalau Durian Itu Sumbernya Maka Di Medan Semasa Ucok Nggak pernah Putus Durian Karena Sumbernya Itu Bukan Dari Medan Di Jakarta Ini Tahunya Durian Medan Di Jalan Di Tiap Hari Bisa Ditemukan Di Jalan Pasar Minggu Tapi Inventarisasi Kok Nanti Boleh Aja Pak Apa Apa Namanya Kalau Kuih Sener Oh Pak Mara Bila Ah Nggak Ada Lu Medan Silahkan Aja Ini Kan Inventarisasi Karena Aku Gini Bang Karena Aku Dari Pertanian Jadi Dulu Aku Bangga Sekali Dengan Yang Namanya Daun Tembako Deli Silahkan Karena Karena Kata Di Dunia Itu Dimanapun Tidak Bisa Dikiptakan Daun Tembako Seelastis Yang Daun Tembako Deli Itu Deli Oke Ya Kan Saya Lagi Menulis Buku Ikan Jurung Jadi Tapi Itu Sumut Tidak Terkait Medan Ya Boleh Jadi Inventarisasi Nanti Mungkin Kita Sodorkan Ke Mereka Kalau Perlu Dibuat Questioner Kira Kira Kalau Durian Itu Sekarang Bahkan Banyak Sekali Durian Durian Unggul Ada Di Mana Mana Tenggul Sangking Kalau 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 Begitu Corek Durian Kan Sedaran Kalau Memang Kita Tidak Sepakat Itu Mudah Itu Kan Hanya Usul Usul Aja Bahar Tahu Nggak Durian Ucok Itu Ucok Orang Apa Ya Tahu Saya Orang Padang Yang Mandailing Mak Mandailing Iya 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 Tahu Tapi Kan Ucok Itu Dikenal Di Medan Dari Medan Iya Iya Ada Juga Ucok Itu Ketor Bang Uang Cukup Otak Kurang Itu Lain Lagi Kalau Yang Negatif Jangan Lah Iya Sebenarnya Kalau Memang Buket 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 Juga Ante Kan Buket Bisa Juga Bisa Uang Tetap Torol Apa Lagi Pak Gila Gila Pak Mana Kalau Memang Bahasa Kau Itu Paling Khas Orang Medan Boleh Bentar Isi Laja Itu Kota Kotamu Amat Unik Nah Itulah Singkatannya Eh Boleh Tanya Jai Itu Kalau Awak Itu Bahasa Medan Bahasa Padang Bahasa Baru Medan Itu Kalau Kalau Padang Itu Oh Gitu Kalau Aku Kalau Aku Suka Baksanya Agak Agak Ke Mendeiling Agak Ke Cumbul Agak Ke Awak Itu Kalau Mencari Bahasa Kalau Awak Itu Bisa Dua Arti Bisa Ngatakan Kau 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 Padang Awak Kau Kalau Medan Awak Kau Aku Tapi Jalan Pembicaraan Enggak Terganggu Ada Ada Yang Lucu Kawan Aku Selalu Tanya Antara Aku Dan Saya Dan Aku Kalau Aku Itu Kasar Kalau Saya Itu Untuk Bahasa Yang Halus Kalau Aku Tanya Jalan Tanya Kalau Kau Terserah Kalau Menjadi Mone Menjadi Apa Terserah Perhatikan Penyebutan Kau Dan Aku Oleh Anak Medan Itu Berbeda Dengan Orang Yang Ada Di Jawa Bicara Aku Dan Kau Beda Lebih Akrab Aku Kita Lebih Tegas Dan Kemudian Walaupun Kasar Akrab Aku Mereka Itu Agak Bisa Kau Anak Medan Cara Kau Bilang Aku Cara Kau Membangkau Itu Beda Jadi Itu Juga Identitas width who Mereka lui Terima kasih telah menonton